Hai semuanya terima kasih sudah klik video alfamu kusuru buat teman-teman yang baru aja mampir atau enggak sengaja ngeklik atau videoku ini tiba-tiba muncul di beranda kalian kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini ya ini ada ada tentang shopee affiliates tentang YouTube terus tentang jualan online di shopee jualan di sosmed dan banyak lagi jika sekiranya teman-teman itu tertarik dengan pembahasan kali ini yakni tentang label ori shopee kalian bisa cek di playlist shopee nah nanti akan ada beberapa pembahasan-pembahasan terkait tentang shopee ada label oli label ori terus kemudian ada cara daftar murah lebay cara menaikkan produk ngiklan gratis di shopee terus ada cari supplier juga ada gitu jadi teman-teman bisa cek di playlist jika sekiranya ada beberapa video yang membuat kalian tertarik atau minat agar mendapatkan informasi-informasi selanjutnya yang lebih detail gitu soalnya kadang ada teman-teman yang udah komen gitu padahal sudah pernah aku bahas di playlist sudah aku pernah aku bahas ya detail tutorialnya juga tips stripnya juga gitu oke untuk kali ini aku akan bahas tentang shopee dimana label ori ini ternyata bisa saja ketika kita sudah mendapatkan label ori di katalog kita di produk kita nah nantinya itu kita dicabut dari label ori tersebut sangat disayangkan sih maksudnya gini kayak PHP nggak sih kayak pemberi harapan palsu jadi udah di tinjau nih kita udah daftar udah sesuai udah ikuti SNK nya syarat dan ketentuannya terus udah pokoknya udah lengkap semuanya nah nunggu nih dua minggu dua minggu sudah muncul ada notif bahwa sudah terdaftar di label ori garansi 100% shopee nah udah nih udah kan dan penjualan meningkat banyak yang order produk kita udah udah senang dong nah lama kelamaan beberapa bulan ya ini hitungannya bulan sih beberapa bulan kemudian tiba-tiba label oriku dicabut nggak tahu sih kenapa mana ya di sini di kita cek di promosi toko program shopee garansi 100% ori perhatian beberapa produk mu dikeluarkan dari program ini aku nggak tahu kenapa coba kita cek dulu apakah ada semacam apa ya nih nih lihat ya ada semacam program kesalahan dari aku pribadi mungkin ya kita coba cek dulu shopee garansi ori 100% perhatian beberapa produk di toko mu dikeluarkan dari program shopee garansi 100% ori karena salah satu atau kedua alasan berikut melanggar ketentuan program oke kita ingat-ingat ya melanggar ketentuan program kedua atas pengajuan penjual untuk poin kedua atas pengajuan penjual ini aku tidak melakukannya kita garis bawahi aku tidak mengajukan untuk membatalkan garansi ori 100% shopee nah berarti yang poin pertama dong melanggar ketentuan program nah ini cek info lebih lanjut mengenai alasan produk di toko mu dikeluarkan dari program ini oke kita klik nih kita klik ya kita loading dulu nah mengapa produk saya dikeluarkan dari program ori produk mu telah dilaporkan oleh pembeli dan terbukti tidak original setidaknya satu kali oke dihitung secara kumulatif kedua produk mu tidak lagi memenuhi kriteria program shopee garansi 100% dan dari hasil pengecekan tim shopee oke produkku nggak ori ketiga penjual memilih untuk berhenti bergabung dalam garansi shopee 100% ori padahal aku nggak pernah ngisi berarti ada dua kemungkinan yang pertama dari pembeli pembeli melaporkan ada satu kali nih ada satu kali orang yang ngelaporin kalau produknya nggak ori yang kedua tidak memenuhi kriteria ini dari shopee apabila produk dinyatakan tidak original oleh tim shopee dan diturunkan dari program garansi 100% ori penjual dapat mengajukan banding nah ini kita bisa ajukan banding disini dengan mengisi formulir ini dan melampirkan bukti-bukti keaslian formulir harus diisi paling lambat pada setiap hari Jumat ini terakhir hari Jumat jam 12 agar produk dapat tergabung kembali oke kita klik coba ya kalau enggak next time aja lah aku ini bikin apa tutorial untuk pengajuan bandingnya nih karena pastinya lebih ribet kan bener kan lebih ribet lagi aduh aku capek sih ya gimana ya udah banyak yang beli soalnya udah banyak banget nih sarung rabani palestin motif retina 6 nafi ini ya ini coba coba yang yang tadi ketentuannya nih oh sama yang paling lambat hari Jumat jam 12 ini pelajari lebih lanjut oke yang tadi udah diklik pastinya itu sih isinya coba kita klik deh kita ikutin nih pengenalan dan keuntungan shopee garansi oke ini kayaknya aku udah baca yang ini sih nih produk tokemu yang dikeluarkan dari program shopee garansi 100% berarti ada yang kalau laporan pembeli kemungkinan di review kali ya terus yang tim shopee ini aku enggak tahu dia itu enggak transparan gitu enggak memenuhi kriteriannya itu di bagian mana heran nih untuk tampilan daftar produk yang optimal dan lebih lengkap mohon login dan buka halaman di situs shopee melalui komputer oke kalau di Android ini bisa di udah disalin nih berhasil disalin ya kita cek di produk ku sebentar loading udah aku salin ya nih kita cek di sini kita masukkan tempel nanti akan klik cari akan muncul nah kan ini ini tuh yang kemarin aku bikin tutorial daftar garansi ori 100% kan hilang labelnya buat kalian yang masih inget bahwa ini tuh ada label orinya atau kalau enggak kalian cek di di ini tutorial daftar garansi shopee 100% ori ini dicabut dong nggak ada garansi ori 100% nya kan nggak ada dia padahal udah masuk produk terlaris top 20 uh aduh aku agak gregeten juga sih ini sudah terjual ratusan peaches kan ini dong coba kita cek dong penilaiannya enggak ada penilaian yang satu bintang satu enggak ada beda pengiriman ini enggak 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 tau sih enggak jelas itu penilaiannya ini yang tiga enggak ada masalah yang empat enggak ada ini bagus semua nice semuanya bagus enggak ada yang bilang yang enggak ori itu enggak ada kan aku salahnya dimana coba ini apalagi yang bintang lima ya pastinya bagus bintang satu tuh enggak ada enggak ada juga yang gini apa ya komen kalau enggak ori atau gimana tuh enggak ada berarti kan ini sistem di shopee ya dan ini enggak ada transparansinya kenapa aku sampai kayak sebel gitu karena jujur ini tuh produk paling laris gitu di dokoku aku takutnya gimana ya mempengaruhi penjualan kan pastinya gitu loh kan aneh tidak transparan enggak enggak tahu nih enggak orinya bagian mana gitu atau mungkin teman-teman yang mendapatkan nasib yang sama kalian bisa tulis di kolom komentar deh kita sharing gitu biar ada ditemu nanti next time aku bikin video cara untuk ajukan banding biar kita sama-sama berusaha gitu biar aku ketika aku bisa nanti lolos udah dapat label lagi semoga teman-teman yang tiba-tiba ditolak atau dikeluarkan produknya bisa join lagi di garansi ori 100% or garansi ori 100% shopee gitu eh mungkin itu yang bisa aku share kali ini buat teman-teman yang masih ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar atau bisa chat aku di whatsapp atau DM aku di instagram nantinya aku akan bales dan juga jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan video-video selanjutnya nah mungkin teman-teman tuh menunggu gitu video-video selanjutnya dari aku terus keep sharing semoga bermanfaat and see you next time sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax